Salah satu anggota partai politik diketahui bernama Iqbal diduga melakukan upaya aksi bunuh diri dengan cara melompat ke Sungai Kapuas, Desa Kuala II, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, pada minggu, tanggal 14 Mei tahun 2023. Kepala Basarnas Pontianak, Imade Junetra mengungkapkan kejadian tersebut terjadi sekira pukul 10.30 WIB. Saat kejadian pukul 10.30 WIB, korban bersama istrinya hendak pulang ke rumah menggunakan mobil. Dalam perjalanan tiba-tiba korban membawa istrinya menuju tepian Sungai Kapuas berniat untuk percobaan bunuh diri, katanya. Ia juga menjelaskan, saat itu istri korban sempat berupaya menggagalkan aksi si korban namun gagal. Istri korban saat itu sudah berusaha untuk menggagalkan rencana tersebut, namun si korban tidak dapat dicegah, jelasnya. Namun demikian, usaha pencarian telah dilakukan oleh tim SAR gabungan dengan menggunakan sejumlah alat pendukung seperti Rigid Inflatable Bot, RIB. Tim Resio Basarnas Pontianak telah menuju lokasi dengan menggunakan Rigid Inflatable Bot, RIB. Pencarian di sekitar lokasi kejadian sudah dilakukan, jelasnya. Terima kasih. Tidak. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya